Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Alvin alimatul fatlillah dari kelompok 135 KKN reguler dari rumah Winwali Songo Semarang yang ke-77 disini saya akan menceritakan tentang Sunan Muria nah, pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata Muria kan nah, Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijogo melalui pernikahannya bersama Dewi Sarah yang merupakan putri dari Sheikh Maulana Ishak, seorang ulama terkenal di Samudera Basai Aceh dengan demikian, maka Sunan Muria masih merupakan keponakan dari Sunan Kiri saat masih kecil, Sunan Muria memiliki nama Raden Prawoto selain itu, beliau juga sering dipanggil dengan Raden Umar Said atau Raden Umar Syahid menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji Sunan Ngudung merupakan salah satu putra dari Sultan di Mesir yang melakukan perjalanan hingga ke Tanah Jawa sementara itu, Sunan Ngudung sendiri juga merupakan ayah dari Sunan Kudus dari pernikahannya dengan Dewi Sujinah Sunan Muria dikaruniai putra yang bernama Pangeran Santri atau Sunan Ngadilangu menurut beberapa kisah selain menikah dengan Dewi Sujinah Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal dengan kecantikannya Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki ilmu atau kesaktian yang tinggi serta merupakan guru dari Sunan Muria dan Sunan Kudus Kecantikan Dewi Roroyono banyak memicu pertumpahan daerah yang juga membuktikan kesaktian dari Sunan Muria Dalam berdakwah, Sunan Muria banyak mengadopsi metode ayahnya namun beliau lebih memusatkan pada daerah terpencil dan jauh dari pusat kota Tempat tinggal beliau terletak di salah satu puncak Gunung Muria yaitu Desa Jolo Desa Jolo itu berada di Kabupaten Kudus dan dari nama gunung tersebutlah maka muncul sebutan Sunan Muria Selain berdakwah di sana beliau juga berkumpul dengan rakyat jelata untuk mengatarkan keterampilan berjocok tanam melaut dan berdagang Sementara itu selain mengajarkan Islam di sekitar gunung dan larang muria Radin Umar Said atau Sunan Muria juga memperluas dakwahnya di wilayah Tayu, Kudus, dan Juwana Jadi beliau beserta keluarga dan para muridnya terkenal dengan fisiknya yang sangat kuat Bayangkan jika beliau dan para pengikutnya harus naik turun gunung yang tingginya sekitar 750 meter untuk bisa berdakwah di wilayah-wilayah tersebut Ada beberapa metode dakwah Sunan Muria yang pertama yaitu menitikberatkan pada rakyat jelata Dalam menyebarkan agama Islam Sunan Muria lebih toleran dengan memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan Terima kasih telah menonton!